Shalom Selamat bertemu di dalam program rumah tangga Heavenly Light Ministry Lighting the World, Surfing the Lord Bersama saya, Christine Saerang Lapasian Renungan rumah tangga kita pada saat ini Berjudul Pengaruh Pola Pikir Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Mengubah Dunia Apakah saudara merasa bahagia pada hari ini? Apakah saudara berpikir apabila saudara menyaksikan program ini Saudara pasti akan diberkati? Dan apakah saudara berpikir setelah saudara-saudara diberkati Saudara harus menjadi berkat bagi orang lain? You are what you think Kamu adalah apa yang kamu pikirkan Ketika kita berpikir akan menjadi berkat bagi orang lain Maka itu akan terjadi Ketika kita berpikiran positif Maka apa yang kita katakan akan positif Dan apa yang kita lakukan juga pasti positif Begitu juga sebaliknya Ketika kita berpikir sesuatu yang negatif Maka kata-kata bahkan tindakan kita pun akan negatif Pikiran menyesuaikan kepada yang dipikirkannya Di dalam buku Patriarch and Proports Halaman 596 tahun 1890 Nyanyawait mengatakan Bahwa adalah hukum pikiran Bahwa pikiran secara pelan-pelan Menyesuaikan diri kepada hal-hal yang biasa dipikirkannya Jika disibukkan dengan pikiran yang biasa saja Maka pikiran akan kerdil dan lemah Jika kita sebagai anak-anak Ketika kita diberikan tugas Mungkin oleh mama atau papa Berusahalah untuk tidak menolaknya Mengapa? Karena selain kita melatih pikiran kita Agar menurut kepada orang tua Dengan melakukan tugas tersebut Anak-anak sedang mengasah pikirannya Agar tidak menjadi kerdil dan lemah Demikian juga dengan anak-anak di sekolah Kerjakanlah tugas yang diberikan oleh gurumu Begitu juga dengan kita semua Jika kita mendapatkan tugas Di gereja untuk melayani Terimalah dengan sukacita Berusahalah semaksimal mungkin Untuk kita dapat melaksanakan tugas tersebut Mungkin membutuhkan pengorbanan Dan pemikiran yang lumayan berat Karena mungkin kita berpikir Beradu saya tidak mampu Saya tidak mampu Saya tidak bisa Saya tidak mampu Saya tidak mampu Saya tidak mampu 59 Nyonya White mengatakan bahwa Setiap tindakan hidup Walaupun tidak penting Sekalipun Memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter Dimulai dari pola pikir Atau mindset Atau cara pandang kita Jika pikiran kita positif Maka apa yang akan kita katakan Akan positif Jika perkataan kita positif Maka tindakan kita Akan positif Jika tindakan positif kita dilakukan Secara terus menerus Diulangi-ulangi Itu akan menjadi suatu kebiasaan Dan Kebiasaan kita yang positif Itu akan membentuk karakter Atau tabiat kita Karakter yang baik Dan benar Tentunya karakter Seperti Yesus Kristus Dan perlu kita ingat Karakter positif Karakter yang baik Dan benar Karakter seperti Allah Ini akan menentukan nasib kita Kedepan Apapun karakter kita Itu akan menentukan nasib kita Sehingga jika karakter kita positif Kita akan mendapatkan masa depan yang positif Tentunya Bangsa dan negara kita pun Akan memiliki sumber daya manusia Yang baik dan benar Yang positif Yang berkualitas Dan rumah tangga Umat Kristiani Harus memiliki karakter seperti Allah Karakter yang baik dan benar Mengapa? Jika rumah tangga kita memiliki karakter yang positif Atau karakter yang baik dan benar Karakter seperti Allah Rumah tangga kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Kemudian Rumah tangga kita akan memancarkan aura yang positif Rumah tangga kita akan mempengaruhi kepada keluarga besar kita Akan mempengaruhi rumah tangga rumah tangga yang lain yang ada di gereja kita Akan mempengaruhi rumah tangga yang lain yang ada di lingkungan kerja kita Di kantor, di sekolah, tetangga, dimana saja kita berada Saudara-saudaraku yang terkasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada Marilah kita ubah pola pikir kita Sejak saat ini Dimulai dari diri kita Lalu kita tularkan kepada suami Atau istri kita Dan kepada anak-anak kita Apa yang membuat pola pikir kita menjadi positif? Kita harus mempunyai hubungan vertikal yang baik Sebab di saat hubungan vertikal kita baik Maka hubungan horizontal kita pun akan baik Apa artinya? Di saat hubungan kita dengan Tuhan baik Maka hubungan kita dengan sesama manusia Hubungan kita dengan suami kita Hubungan kita dengan istri kita Hubungan kita dengan anak-anak kita Keluarga besar Dengan tetangga Dengan teman-teman Di kantor Entah di kampus Di sekolah Di gereja Atau dimanapun saja Akan baik Jadi mulailah dari Diri kita Berpikiranlah positif Bagaimana caranya agar kita mempunyai hubungan vertikal yang baik? Yang pertama Selalu berkomunikasi dengan Tuhan Melalui berdoa dan meditasi Alkitab Kita tahu berdoa itu adalah saatnya kita yang berbicara kepada Tuhan Baik kita memohon pengampunan dosa Baik kita memohon berkat Berdoa saatnya kita berbicara kepada Tuhan Sedangkan meditasi Alkitab Itu adalah saatnya kita berdiam Dan Tuhan yang berbicara kepada kita melalui Firman Tuhan Melalui Alkitab yang kita baca Melalui meditasi Alkitab Kita percaya apa yang kita baca Dan kita turuti Yang kedua Selalu meminta kecurahan roh kudus Untuk menuntun setiap pikiran Perkataan dan perbuatan kita Diri kita sangat lemah Sudah-sudaraku Mudah sekali terpengaruh dengan yang jahat Oleh sebab itu kita membutuhkan tuntunan roh kudus Agar kita berjalan di jalan yang benar Dengan kita melakukan kedua hal tersebut Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Maka kita pasti diberikan kepekaan terhadap bisikan roh kudus Di tengah-tengah kebisingan dunia ini Kita diberikan kepekaan Sehingga kita mempunyai pola pikir yang positif Pikiran, perkataan, perbuatan kita akan positif Karakter kita akan dituntun menjadi seperti Allah yang kita sembah Karena kita selalu berhubungan intim dengan Allah Maka karakter kita akan seperti dia Dan rumah tangga kita akan memancarkan aura positif Sehingga aura positif yang kita pancarkan Dapat mengalahkan setiap aura-aura negatif yang datang kepada kita Dan datang ke rumah tangga kita Dan dengan demikian rumah tangga kita Mempunyai pengaruh yang positif di gereja Di kantor Di masyarakat yang dapat mengubah bangsa dan negara kita Bahkan mengubah dunia menjadi lebih baik Nyonya White di dalam Ministry of Healing Halaman 349 tahun 1905 Jantung dari masyarakat Gereja dan bangsa adalah rumah tangga Kesejahteraan masyarakat Keberhasilan gereja dan kemakmuran bangsa Tergantung pada pengaruh rumah tangga Kita perlu ingat Sangat penting pengaruh rumah tangga Di masyarakat Di gereja Bahkan di dunia ini Pola pikir yang positif di dalam rumah tangga Akan terlihat Terlihat oleh banyak orang Akan terang itu Sehingga Yang mereka lihat adalah karakter alam 2 Korintus 3 et 2 mengatakan Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis Dalam hati kami Dan yang dikenal Dan yang dapat dibaca oleh semua orang Jadikanlah rumah tangga kita Memiliki pengaruh yang positif Rumah tangga kita memiliki karakter seperti Allah Rumah tangga kita menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Dan rumah tangga kita yang takut akan Tuhan Sehingga dunia dapat melihat Allah Dalam kehidupan rumah tangga kita Dan rumah tangga kita dapat mengubah dunia Ayat yang terakhir Filipi 4 ayat 7 sampai 8 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Ayat 8 Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Pola pikir kita sangat mempengaruhi Rumah tangga kita bahkan dapat mengubah dunia Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita masing-masing Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih atas nasihatmu Corahkan roh kudusmu bagi masing-masing kami Berikanlah kami Setiap pikiran perkataan dan perbuatan kami Menjadi Seperti Yesus Kristus Karakter kami Karakter kami Seperti engkau ya Allah Sehingga Dunia dapat melihat Engkau di dalam kehidupan rumah tangga kami Dan bahkan rumah tangga kami dapat mengubah Dunia ini menjadi lebih baik Oleh karena mu ya Bapak Terima kasih atas berkat dan kasih karniamu Kami serahkan rumah tangga kami Di dalam tangan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton